berkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap T.O.L.E.J. di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik baik dari keterangan T, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam ternyataannya ya, merasa malu menyalahkan diri sendiri takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual karena relasi kuasa itu sesungguhnya sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh konstruksi gender usia maupun juga kekuasaan-kekuasaan lainnya. Mitos tentang kekerasan seksual terkait relasi kuasa korban dan pelaku, lokasi kejadian, tuduhan kekerasan seksual sebagai hubungan suka sama suka ataupun sikap lain yang menyalahkan korban, ini kerap juga akan menjadi tantangan tersendiri apalagi dalam kasus yang sedang kita diskusikan ini ketidakpercayaan pada laporan itu akan berlipat ganda akibat dari obstruction of justice itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!